Allah itu sebaik-baik pemberi rezeki, yang memberi rezeki itu Allah bukan manusia Maka jangan takut menunda kepentingan dunia untuk kepentingan akhirat, jangan takut Takutlah kalau kita tunda kepentingan akhirat untuk mengejar kepentingan dunia, takut itu disitu Karena yang maha pemberi rezeki itu Allah Bisa jadi keuntungan akhirat tidak dapat gara-gara mengejar keuntungan dunia Karena pemberi rezeki itu Allah, maka keuntungan dunia pun juga tidak akan didapat Maka jangan takut Kalau kita meninggalkan keuntungan dunia demi keuntungan akhirat, janji Allah, janji Rasul, dunianya disertakan Keuntungan akhirat dapat, keuntungan dunia dapat Terima kasih